Halo guys, kembali lagi dengan aku, Mira, di channel Missyutv. Di video kali ini, aku mau membahas film Korea Midnight. Buat kalian penggemar Wehajoon, kalian wajib banget untuk nonton film ini nih guys. Pemain dari film ini tuh ada Jin Kijoo sebagai Kim Kyungmi, Wehajoon sebagai Doh Sik, Kim Hyeyeon sebagai Choi Sojung, Park Hoon sebagai Jung Tak, kakak laki-laki Sojung, dan Gil Hyeyeon sebagai ibu Kyungmi. Jadi guys, drama ini tuh menceritakan tentang Kyungmi atau Jin Kijoo, seorang wanita tuli yang bekadinya sebagai konselor bahasa isarat di sebuah perusahaan pelayanan. Suatu malam, Kyungmi yang baru saja pulang menyebut ibunya, mendengar suara seorang wanita di sebuah gang sempit. Karena penasaran, Kyungmi mencari asal suara tersebut nih guys. Ternyata di sana sudah ada seorang wanita atau Kim Hyeyeon, dengan luka tusuk di perutnya. Karena tuli, Kyungmi mencoba membaca gerak bibir dari wanita tersebut, dan berusaha untuk menolongnya. Sayangnya, niat bayi Kyungmi ini justru terlihat oleh sang pemunuh atau Wehajoon, yang kemudian mengejar dan berusaha membunuhnya. Kyungmi ini berusaha untuk menghindar dan terus berlari ke sebuah tempat, hingga akhirnya sampai di sebuah genung parkir. Di sana, ia berusaha untuk bersembunyi dan menghindari pemunuh tersebut. Ia berusaha membuka sebuah pintu besi yang ada di genung parkir. Tetapi, suara gisekannya justru menarik perhatian sembuh bunuh ini nih guys. Untungnya, Kyungmi ini berhasil menghindar dan kembali kabur dari tempat tersebut. Ia berusaha untuk menjemput ibunya yang sudah menunggu di pinggir jalan. Nah, ketika sudah bertemu dengan ibunya, Kyungmi kembali bertemu seorang pria dengan setelan jas rapi. Ia mengatakan jika sedang mencari adiknya yang hilang. Kyungmi dan ibunya yang juga tuli meminta pria itu untuk pergi ke kantor polisi, karena ia juga ingin melaporkan tentang kejadian yang baru saja dilihatnya. Saat sedang menjelaskan kejadian yang terjadi, ibu Kyungmi tanpa sengaja melihat keanehan dari pria berjas yang mengaku adiknya hilang itu. Ponsel yang dipegang pria tersebut memiliki warna yang berbeda, dengan layar sebuah foto wanita muda. Dengan bahasa isyarat, ibu Kyungmi ini menjelaskan hal tersebut kepada anaknya. Pembicaraan Kyungmi dan ibunya menuai kecurigaan dari pria berjas tersebut. Ia merasa tersinggung dan sadar jika ibu dan anak ini sedang membicarakan tentangnya nih guys. Ketika suasana tegang, seorang pria atau pakun datang marah-marah dan kebingungan. Ia mengatakan jika adiknya yang bernama Chai Sojung atau Kim Hyun hilang di daerah tersebut. Pria yang ternyata adalah kakak dari Chai Sojung ini semakin emosi ketika mengetahui jika Kyungmi mengetahui lokasi adiknya. Sikap temperamen kakak Chai Sojung menuai sebuah keributan di kantor polisi. Ia terlibat keributan dengan pria berjas yang ternyata penjahat yang menculik adiknya. Meskipun pria itu sedang mengaku, tetapi ia tidak dapat memenjarakannya. Karena saat itu tidak ada bukti kuat terkait aksi pria tersebut. Akhirnya polisi melepaskan pria itu dan kakak Chai Sojung akan melakukan patroli mencari adiknya. Saat akan melakukan patroli, kakak Sojung ini masih ingin membuktikan jika pria berjas itu memang sedang menyekap adiknya di sebuah tempat. Nah selanjutnya Kyungmi dan ibunya kembali ke rumah nih guys. Mereka berdua mencoba untuk menenangkan diri dari kejadian tersebut. Hanya saja ketika mereka ingin beristirahat, si pembunuh berantai sudah mengikutinya hingga ke rumahnya. Demi menyelamatkan ibunya, Kyungmi kabur keluar jendela. Setelah mendengar suara kegadulan, si pembunuh kemudian mengejarnya kembali nih guys. Setelah melakukan aksi kejar-kejaran, Kyungmi terjebak di ujung jalan. Saat sedang terpojok, kakak Sojung datang dan mencoba untuk menolaknya. Niat baik kakak Sojung ternyata dimanfaatkan oleh si pembunuh berantai. Ia memberikan penawaran kepada kakak Sojung. Jika ingin adiknya selamat, harus menyerahkan Kyungmi kepada si pembunuh. Sebaliknya, jika dia ingin Kyungmi selamat, si pembunuh akan membunuh adiknya. Nah, si kakak Sojung ini pun mulai merasa gunda dong guys. Dan ia pun pergi menjemput ibu Kyungmi. Namun, ketika kembali ke tempat tersebut, si pembunuh dan Kyungmi sudah tidak ada nih guys. Kyungmi yang sudah sangat lelah dengan aksi kejar-kejaran, akhirnya berhasil membawa si pembunuh ke pusat keramaian. Rencana Kyungmi ini berhasil nih guys. Di depan semua orang, ia mencoba untuk memancing kemarahan si pembunuh dengan mendekatinya. Di sana, Kyungmi mencoba menjebak si pembunuh dengan menusukkan pisau ke tubuhnya. Nah, saat melakukan aksi tersebut, Kyungmi membuat si pembunuh mendekat. Hingga akhirnya pisau tersebut dipegang oleh si pembunuh. Kejadian itu pun menarik perhatian orang-orang yang berada di jalanan tersebut. Dan polisi datang untuk mengamankan situasi. Nah, untuk cerita lengkapnya, kalian boleh langsung nonton aja filmnya ya guys. Menurut aku, filmnya seru banget nih guys. Kerasa ketegangannya. Apalagi kan si Kyungmi sama ibunya ini tunarung bicara ya guys. Jadi gregetnya itu kerasa banget pas mereka dikejar-kejar. Mau teriak, nggak bisa. Jadi kita yang nonton itu jadi greget gitu lah guys. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini. Gimana nih guys, kalian ada yang udah nonton atau belum? Boleh cap di kolom komentar ya guys. See you next video. Bye-bye.